Konsep cerita iya, konsep cerita iya. Semua scene yang ada Fuji itu konsepnya dari dia. Cuman sama Mas Anton mungkin diterjemahkan melalui bahasa sinemotografi atau lebih ke gambar. Pertama kali ngeband sebenernya memang tahun 97. Cuman kita sepakat untuk memulai band dengan nama Kanda. Waktu itu Kanda Junior namanya. Itu memang di 99. Jadi memang kumpulnya awalnya dari 97. Waktu itu dana usianya baru 5-6 tahun. Kita waktu itu engga sih sebenernya udah pop. Cuman memang terbatas ya waktu itu repertuarnya. Jadi waktu itu handsome jaman itu. Ya jaman itu ya. Yang kira-kira ini sama kita lah. 99 itu dulu hitsnya kalo dari Indonesia tuh baru mulai. Cielo on 7. Cielo on 7. Pani. Sebelumnya malah kita bawain kayak base jam waktu itu. Bermimpi. Aku inget banget. Itu salah satu lagu di Indonesia pertama yang kita bawain itu bermimpi. Kita tetap dengan Kanda. Kanda itu kebetulan nama papa. Nama papa. Memang sejalan kita ini sempet ganti Kanda Band. Sempet Kanda. Kanda Junior. Nah terakhir ini dari 2015 kita putusin pake Kanda Brothers. Awalnya dulu pake inisial kita kan. R.G.A.D. Ricky R.G.A.D. Cuman kayaknya susah ya buat announce kalo MC atau gimana. Jadi yaudah. Kanda. 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 Kadang tuh kalo orang yang nge-band. Itu kan kalo ga keluarga biasanya kan teman rasa sodara. Nah kita tuh sodara rasa teman. Jadi plusnya adalah kita ga pernah ngerasa ya kalo di turun panggung. Di belakang panggung kita ngerasa ya kita respect sebagai kakak adik. Tapi kalo kita di atas panggung ya kita profesional yang dimana kayak selayaknya band-band. Yang sekarang banyak banget. Plusnya sih sebenernya di manajemen sih. Mungkin lebih open atau mungkin juga lebih santai dalam artian komunikasi. Gap-gap itu semua yang mungkin bisa terjadi di misalnya personil yang memang bukan keluarga ya. Mungkin banyak mungkin juga ada gap-gap komunikasi dan segala macem. Kalo di keluarga memang kita kayak ga ada batasan tapi ada batasan gitu. Jadi kita kayak ya udah sama tau lah kita hidup satu rumah, adik kakak, orang tua pun yang sama gitu. Dan kebetulan orang tua kami juga support 100% dan selalu hadir di tengah-tengah kita ya. Jadi kalo saya bilang sih lebih banyak plusnya sih dibanding minusnya. Minusnya adalah mungkin salah satu mungkin disiplin. Mungkin pada awalnya karena memang kita kadang suka ga ngerasa kita lagi mungkin manggung secara profesional. Jadi selalu memang serasa suasana tuh homey, kekeluargaan gitu. Mungkin itu. Tapi tapi sih selama berjalan ini kita pembelajaran terus-terus sampai akhirnya 23 tahun ini kita bisa survive sampai titik ini. Mudah-mudahan berbekal apa ya pengalaman dan juga pembelajaran sih gitu. Kita bagai rata sih semuanya. Itu kuncinya, menurut kita itu yang bisa bikin kita bertahan adalah salah satunya adalah kita saling menghargai sih yang paling penting. Sekarang itu memang kanda itu ga cuma 4 sih sebenernya. Kita tuh punya tim juga ada creative director, ada executive producer, ada juga stage manager. Jadi kalo kita perform itu memang kita harus siapkan semuanya dengan repertoernya, dengan konsepnya. Terus kita masih cover juga, cover lagunya tuh mau lagunya seperti apa. Semua harus ditentuin. Jadi memang basicnya memang dari kita berempat. Tapi kayaknya untuk saat ini kita melihat industri udah sedemikian rupa maju ya. Jadi memang kita harus punya sesuatu yang berupa konsep terus yang bikin kita beda sama penampilan mungkin temen-temen band lain. Justru kalo menurut saya sih karena kita memang dari tempat yang sama kita tumbuh bersama. Mungkin justru pemikiran kita yang menyatukan kita 23 tahun ini karena kita punya pemikiran yang sama, visi yang sama. Bahkan kita butuh sesuatu yang beda. Makanya kita membentuk tim untuk objektivitas yang baru gitu. Kalo memang untuk ide-ide juga untuk melengkapi gitu segala macem. Karena kita sangat terlalu, terlalu blending nih. Gak. Enggak. Enggak. Enggak nyangka. Kalo secara karya sih sebenernya kita bikin-bikin aja. Jadi memang kita gak pernah tau lagunya mana yang bisa dilihat sama orang lebih banyak. Cuman itu memang merupakan tujuan kita ya. Kita pengen, kenapa kita pengen terus bikin karya secara kita terakhir bikin album itu 2017 ya. Terus kita ada merasa di era pandemi ini kita harus punya album. Kita harus punya rangkaian album. Walaupun ini Elements of Life album yang nanti akan rilis belum rilis secara album ya. Rangkaian ya. Jadi single by single. Kita merasa memang, kita memang harus punya karya yang terus bikin kanda berada itu tetap ada di musik Indonesia khususnya. Ya memang agak surprising juga ya kita ketika baca komen satu persatu lebih mengarah ke hal positif ya. Mungkin itu salah satu memang tujuan kita bikin lagu Go itu memang untuk lebih bertujuan untuk mengena ke banyak orang. Karena memang situasi saat ini apalagi pandemi banyak orang merasa kehilangan. Karena lagu Go sendiri itu bertemakan tentang berduka, grieving. Yang mana banyak orang yang mengalami termasuk kita juga gitu kan. Banyak, banyak banget sih. Mungkin dari ribuan itu. Karena menurut yang saya pernah membaca ya itu lebih ke yang dirasain sama pendengarnya itu sendiri gitu. Jadi kadang ya kita kayak ke dalam tulisannya itu gitu. Wah dia bilang dia kehilangan anaknya atau kehilangan orang yang terdekatnya, orang tuanya gitu. Jadi kalau menurut kita lagu Go ini kan merupakan pola komunikasi antara kita musisi. Dengan pendengarnya. Yang ingin menyampaikan rasa ya kita juga mendalami rasa lagu ini. Gimana cara kita menghadapi situasi yang berduka gitu. Ternyata di luar sana memang banyak orang yang kita gak pernah tahu cara orang beda-beda untuk grieving gitu. Ada yang bilang udah 23 tahun yang lalu ditinggalkan oleh sang ayah. Sampai hari ini masih berasa sakitnya. Masih berasa sedihnya. Dan bukan kita ingin mengumbar kesedihan. Bukan. Tapi justru di lagu ini. Move on gitu. Iya. Gimana ya. Tidak serta-merta move on juga gitu. Kita punya cara di dalam lagu Go ini mengacu keliriknya gitu. I don't wanna lose you. But you can go. Kayak merelakan ya. I'm not done with you. But you can go. Jadi ada. Selalu ada. Kita gak mau kehilangan. Every feelings are valid. Iya. Kita gak mau kehilangan tapi kamu boleh pergi. Gitu. Karena itu udah ketentuan. Sang kuasa gitu ya. Takdir gitu ya. Takdir. Kita gak bisa kabur kemana-mana. Jadi memang yaudah ini udah garisnya. Tapi kita masih pengen ketemu. Tapi yaudah lu boleh pergi. Bukan lu harus pergi. No. Lu boleh pergi gitu. Fuji itu nice ya. Dia nice person ya. Dan dia itu menurut aku itu kreatif. Dia tuh kreatif banget gitu. Kalo aku liat ada sesuatu yang aku jarang liat di talent yang lain gitu. Tapi ada di dia gitu. Dia gak cuma sebagai talent disitu. Tapi dia kasih konsep. Gue mau videonya seperti ini ya. Jadi kita kan ini projectnya kolaborasi namanya. Kolaborasi antara R57 ya label. Fuji dan juga Kenda Brothers. Sebenernya ada satu lagi sih. Ada Mas Anton Ismail. Ada Mas Anton itu dia sebagai video director ya. Video directornya Mas Anton Ismail. Jadi pas kita ngasih denger lagu Go ke Fuji. Lu mau gak gabung di project ini? Oke gue mau tapi gue yang bikin konsepnya ya. Gak apa makanya ini konsepnya kolaborasi. Konsep ceritanya dia. Dan kalo aku bilang hampir 80% apa yang di capture di video itu. Fuji itu gak acting. Jadi memang dia jadi dirinya sendiri. Dengan konsep yang dia udah pikirin banget. Konsep cerita ya. Konsep cerita ya. Semua scene yang ada Fuji itu konsepnya dari dia. Cuman sama Mas Anton mungkin diterjemahkan. Melalui bahasa sinemotografi atau lebih ke gambar. Pasti ada. Ya memang mempertahankan itu pasti akan lebih sulit gitu. Daripada mencapai ya. Cuman ya gitu. Kita yang tadi udah disebutin. Kita tuh ada tim memang yang bener-bener meng-assist. Dan juga mendirect lah. Ibarat kata membaca semua wave segala macem. Jadi ya kita bekerja keras lah. Kita udah siapin 5 lagu kan ya di elemen soft life. Di sini kan ada. Largo ini kan mewakili elemen tanah ya. Kita punya ada 5 lagu. Nah ini yang kita belum tau nih. Selanjutnya elemen apa yang mau kita keluarin. Konsepnya kan elemen soft life gitu. Ada elemen udara, tanah, logam, air, api ya. Seperti Avatar lah ya. Jadi akhirnya kita memutuskan buat rilis one by one. Single by single. Nanti juga di gongnya setelah single kelima itu. Nanti kita juga akan merilis beberapa version yang berbeda di albumnya. Lagu-lagunya dengan versinya yang berbeda-beda. Setelah version kita bikin. Dan pastinya ada bonus track juga di albumnya nantinya. Yang pasti beda banget karena itu acaranya kan kayak bukber ya. Bukber. Itu buat kita tantangan banget karena manggung abis muka puasa tuh rasanya pasti fahit banget ya. Kenyang. Apalagi nyanyi ya. Nyanyi-nyanyi abis muka tuh pasti fahit banget. Tapi kita pasti akan kasih yang terbaik lah ya. Yang pasti kita setnya akan minimalis dan akan akustik kan disitu. Which is dalam beberapa panggung Kanda Brothers, lagu Go itu jarang sekali dibawakan secara akustik. Dan kita pengen salah satu apa namanya salah satu yang pengen kita tunjukkan ke penikmat musik Indonesia adalah Kanda Brothers itu punya vokal harmoni. Jadi bukan cuma main musik tapi kita juga bisa berharmoni vokal. Dan ini mungkin menjadi sebuah panggung yang cukup menantang karena kita juga bisa secara live memperdengarkan harmoni vokal kita di acara KLBB nanti. Yes. Hello kami dari Kanda Brothers. Saksikan kami di Kepan Lagi Buka Bareng tanggal 23 April jam 18.30 di Espark Senayan. Bayar gak? Gratis. Gratis. Sampai ketemu ya. Follow me 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.